Perbuat Saya menjalankan kehidupan saya Anak saya juga menjalankan kehidupan anak saya Sudah pergi, mohon saya Kamu silahkan pergi Saya bilang begitu Bebas, reaksi Pak Haji ketika pertama kali tahu Masih marah kah, gemes kah, atau gimana tiba-tiba Ya, kalau dia sudah bebas Ya, enggak apa-apa Dan memang sudah menjalankan hukum Artinya, bagi saya, kalau sudah melalui pasod hukum Dan memang sudah sangat bebas Ya, kita mau berkata apa Memang sedikit banyaknya saya terserang kecewa Kenapa saya kecewa Saya kan kehilangan anak dan menantu saya Dua orang Dan itu sudah membuat saya trauma yang sangat berat di waktu Saya sempat di bon dan berada pada titik yang paling bawah Di saat saya Beberapa hari sudah kejadian ya Dan ternyata Anak dan menantu saya Kecewa dengan hukum Ya, kecewa saya dengan Ya, mungkin ya ada suatu kecewaan lah saya terhadap Ya, hukuman yang dia terima Dulu kan keputusan ini lima tahun Saya enggak berpikir panjang waktu itu Lima tahun, ya okelah, sudah lah Saya juga enggak memperpanjang Saya enggak minta lebih banget Agar ada titik jerah Kepada dia ada titik jerah Dan juga kepada orang lain Juga tidak sembarangan untuk masa yang akan datang Membawa mobil Kan banyak juga driver-driver lain Ya, suker-suker lain yang membawa mobil lain Ya, atau menyukiri majikannya Agar ada titik jerah Ada suatu rasa, apa ya Rasa pengerian juga Nanti terjadi satu hal Hukumnya panjang Nah, kalau begini kan tidak membuat Orang lain Apa ya Merasa begitu Mungkin tidak begitu takut orang kali ya Loh, dua orang meninggal cuma dua setengah tahun Itu pikiran yang ada di dalam hati saya Jadi, saya ingin kemarin lima tahun itu Ya, cukup lah Enggak perlu lama-lama banget Tapi lima tahun cukup Buat saya sepertinya Tapi ternyata Ada sistem hukum lain Kalau dia berkelakuan baik Atau apa segala macam Dia dapat remisi Tapi remisinya Hampir setengah jadinya kan Itulah yang membuat saya Kecewa Kalau keputusan pertama Saya tidak kecewa Tapi mendapatkan remisi remisi Dari dua setengah tahun Saya meninggal dua orang Anak menangkut saya meninggal Dan saya kecewa Haji, ketiga Sebelum dia kemakam Ada nggak sih ke rumah Pak Haji dulu Sebelum itu buat Sempet remisi remisi Saya nggak tahu itu apakah dia kemakam dahulu Atau dia ke rumah saya dahulu Saya nggak tahu Tapi yang jelas Dia ada ke rumah Dia ke rumah Saya waktu itu sedang setelah ketiduran saya Istri saya duduk di samping saya Istri saya duduk di samping saya Lalu Orang-orang yang di rumah Sedang ada di rumah Istri saya kan Persoal itu kan Persoal yang terjadi Yang berkaitan dengan Jordi Jordi ini kan memang membuat Istri saya tusuk Jadi begitu dia datang Dia pencet bel Istri saya keluar Istri saya buka pagar Langsung ketemu dengan Jordi Istri saya sok Sangat dia sok Istri saya nangis Dan tidak bisa berkata apa-apa Dia masuk ke dalam rumah Dan membangunkan saya Dia tidak bisa berbicara Saking soknya dia Nangis apa dia? Nangis dia saking soknya Dia hampir tak sadarkan dia Saya juga bingung Kenapa sampai begitu Mungkin dia tidak menyangka Akan melihat si Jordi Langsung buka pintu Langsung depannya Mungkin dia tidak bisa berkata-kata Dan dia gemetaran Mau berbuat apa Memarah Membagaimana Saya nggak tahu Sehingga dia gemetaran Saya tanya Ada apa? Dia bangun dengan saya Saya tanya Ada apa? Ada Itu saya tanya Dia nangis Ada apa? Siapa? Siapa yang mengganggu mama? Saya bilang begitu kan Dia tidak bisa Saya dudukkan Saya kasih air Baru saya keluar Saya keluar Pas ketemu Eh Kamu Ada apa? Kenapa juga lagi? Kan sudah selesai sama Kalau kamu sudah menjalankan hukuman Ya sudah Jangan kamu ganggu Juga keluarga saya Kamu pertanggung jawabkan saja Apa yang sudah kamu perbuat Saya menjalankan kehidupan saya Anak saya juga menjalankan kehidupan anak saya Kamu jalankan Sudah pergi Makan saya Kamu silahkan pergi Saya bilang begitu Ya sudah Mengucapkan sesuatu Pak Ji Ya sudah Minta maaf Sudah-sudah kamu pergi aja Saya bilang Sudah-sudah kamu pergi aja Saya tidak ingin kamu ganggu Dan saya tidak akan pernah mengganggu kamu Dan jangan ganggu keluarga Keluarga saya Nah istri saya sudah sok Begitu dia Dulu dia kan Artinya kita dulu sayang sama karyawan ini semua Jadi di dalam persidangan dulu kan Ada terungkap satu kelalain-kelalain kesalahan-kesalahan Yang tidak menurut kita tidak Wajar dia perbuat Kecepatan tinggi Dan Mengambil suatu Apa ya Ya itu kan Benar Kecepatan tinggi Jadi rasanya dia tidak akan pernah Seperti itu Demi keselamatan Anak dan menentu saya Jadi tentu istri saya Selalu terbayang-bayang Kenapa Karena orang-orang dulu Karyawan-karyawan anak saya itu Memani sayang Semua yang sama Ketika bertatap muka dengan Jody sendiri Mungkin Pak Jody pakai masker kah? Atau lepas masker? Seorang diri Seorang diri Saya juga Ya tentu saya Bercampur emosi dengan malah Kalau saya tidak Mengendalikan diri saya Tentu saya menempatkan Jadi saya Bersama Yang sudah Umur juga Tentu saya Mengendalikan diri saya Jadi saya Sudah selesai Ya kalau kamu sudah bebas Ya sudah Kamu jalankan hidup kamu Saya jalankan hidup saya Anak saya Dia akan menjalankan hidup kamu Silahkan keluar Dan pergilah Saya gituin aja Akhirnya dia Dia minta maaf-maaf dulu juga Sudah pergilah Sudah pergi aja Hanya keluar kata maaf-maaf lagi Sudah pergilah Dia pergi doang saya Akhirnya Sampai saya berkata dua atau tiga kali ya Pergilah sama saya Pergilah Sudah Sudah Ya ada milik kamu Gitu aja Dia kesana seorang diri atau Ada Alah walam Saya ada Alah walam Tapi saya yang ketemu di Pagar Pagar sudah dibuka oleh Selesai tadi Segitu aja Sempat menangis jadi Sambil mengucapkan maaf Dia tidak menangis Dia Tidak menangis Tapi mimiknya Dia ketakutan Mimiknya dia ketakutan Mungkin saya lihat Wajah saya akan marah Marah memang Maksudnya Apalagi istri saya Waktu itu sempat Sok dan Apa ya Sempat sedih Istri saya kan menangis Dalam rumah Dia tidak ingin lagi ketemu Soalnya masalah itu Menurut istri saya Menurut kami Masalah itu sudah selesai Kami tidak ingin lagi Traumanya berat Kisahnya terlalu Tragis Jadi kami sudah mulai Menupakan Apa soalan itu Udah Udah kami terima Udah Udah kami pulangkan Inilah yang merupakan Takdir kan Begitu istilahnya Walaupun Dalam hati kami berkata Ini takdir Bukan ada mengandung Satu kelalaian Kesalahan dari seseorang Itu yang Tapi kalau memang Betul-betul Tidak ada kelalaian Tidak ada kesalahan Kami logowah Tapi kalau dengan Berjalannya waktu Sebenarnya kami sudah mulai Menerima Datang lagi dia Ini yang jadi persoalan lagi Mengingat lagi Mengingat lagi Kami sudah-sudah Sudah Sudah Jadi situ kami kurang pasnya Kalau seharusnya dia Ini menurut saya Kalau umpamanya Dia datang ke rumah Kalau dia mau pergi ke makam Dia pergi saja Itu saja Kalau menurut saya Mungkin versinya dia Ingin Apa ya Pak Haji ya Hatinya mungkin Mas terketuk Untuk langsung meminta maaf Dulu mungkin Belum sempat minta maaf Masa bersalahnya Masa bersalahnya Masa bersalahnya Masa besar Gimana Pak Ya kalau menurut saya Momennya itu belum tepat Sesuatu itu harus proses Kalau kehilangan Anak dengan menantu Yang sedang-sedang Sedang-sedang Baru beberapa tahun Itu belum tepat Itu menurut saya Jadi luka itu ibaratnya Jadi luka itu ibaratnya Masih menganga Atau memerah Kayak gitu kan Kita harus tahu juga Ukuran Ukuran Takaran Kan gitu ya Saatnya ya Masih itu Tahu pertama kali jodih bebas Dari sosial media Atau dari orang yang Ngabarkan bahwa jodih Sudah bebas Saya gak tahu dari siapa-siapa Saya hanya tahunya Dia datang ke Hari itu Awal-awal tahun Istri saya gak tahu Enggak ada kepikiran Kesitu Tidak ada terpikiran Makanya istri saya Benar-benar dia Sok melihat si Jodih Masih ingat lagi hari apa Jodih kan sendiri Nah lupa saya Hari apa Saya gak tahu Saya lupa Teman beberapa Awal-awal yang lewat Lagi anak-anak lagi Juga kayaknya Turang menerima Adil-adil Apalagi Puji Itu gimana Kalau dalam kondisi Seperti sekarang Baru waktunya Tiga tahun Itu siapapun Kalau hubungan kita Kalau benar-benar kita Dengan saudara kita Dengan anak kita Dengan menantu kita Ada kedekatan Itu sulit Boleh dicoba Coba kamu Empat banyak anak Dan menantu kamu Meninggal Oleh salah seorang supir Yang kamu tahu Bahwa supir ini Belum bisa Begitu bisa bawa mobil Bisanya baru Selama-selama kamu Bisa bawa mobil Sekarang dia Kecepatannya Tinggi Gimana berasa Marah kan Kalian hanya marah Itu lah Jadi Nah sekarang Baru sekian Dia dapat Agi emisi Dengan Tentu Tentu Banyak banget Kecewaan Jadi Menurut saya Ya udah Jalanin aja Kehidupan itu Itu aja Menurut saya Mari sama-sama Karena semuanya Itu kan harus Melalui proses Dan Semuanya itu Akan Semakin lama Semakin lama Ya buka Sudah sembuh Ya mau apa juga Lagi kan Begitu ya Tapi kalau dalam Waktu secepat ini Sulit untuk Menerima kenyataan itu Sulit Ya Pak Haji Anak-anak sendiri Pada ini Bertanya-tanya Terus ada Omongan apa Dari anak-anak Waji Ya Intinya Anak-anak saya Sangat Kecewa Yang dikecewakan Selat kali oleh Anak saya Adanya postingan Dia Tergi ke makam Terus Sangat Kecewa Seharusnya Kalau dia mau pergi Maka pergilah Mau nangis itu Mau guling-guling Mau ngapain Mau ziarah Mau minta maaf Terserah Mau ngapain dia Dan ada masa Janganlah dipot Di posting Itu kan Seakan-akan dia Apa ya Dia kan Bermacam-macam Pikiran kita Tumpuh Ada apa dia Kenapa dia posting Apa dia mau Pansos Atau bagaimana Jadi dia masih Mengenfaatkan Jadi kadang Pikiran kita Jadi ngacok Jadinya Kalau minta maaf Sudah Nanti kalau setelah Berjalan waktu Umpama yang kata-kala Ya umur sama-sama panjang 5, 10 tahun, 15 tahun Anaknya kan ada Tuh datang Kita ke anak Kan gak ada masalah Umpama Tapi sekarang-sekarang Saya saja Sampai sekarang Kadang-kadang Masih sering menangis Saya mengingatkan Anak saya Omanya sering menangis Nah sekarang Biangnya datang Gimana menurut kamu Tidak postingan itu Malah membangkitkan Trama-lama lagi Bukan membangkitkan Mama sekitar Saya akan akan Aduh Menyiram Ya apa ya Ser di jantung itu Ada sesuatu yang Sulit menerimanya Pak Uji Ini kan selain postingan itu Kan sempat Jadi juga memposting lagi Kembali Artinya Dia sudah mendapatkan hukuman Sudah setengah tahun Sanksi sosial Ibarat kata dia Ya pengen gitu Dimaafkan Menurut Pak Uji Itu seperti apa sih Ya makanya Sanksi sosial Sanksi sosial apa yang Mungkin banyaknya Bulian Mungkin ke keluarganya Toko dirinya langsung Dari sosial media Karena ulahnya dia Ya tapi Semuanya itu Kan tidak Sebanding Dengan apa yang Kami terima Nah jadi Dalam hal itu Oke Semuanya sudah lah Tidak usah kita berpanjang Jalanin aja hukuman Dapat dulu setengah Ada dapat 5 tahun Jalanin aja Ya sudah Dijalankan Ya sudah Selesai Sudah selesai Ya sudah keluar Sudah Nyamankanlah diri itu Kami nyamankan diri kami Mari kita Kita Jalani proses ini Supaya sama-sama Reda di hati dulu Benar-benar sembuh Dia pun benar-benar sembuh Mau saya seperti itu Jangan Kita gak perlulah Dalam Masa situasi sedang Lagi ya Lagi belum Belum lah Belum Belum dingin Ya belum Masih Jangan lah Itu itu Kalau bagi saya Seperti itu Jikalau Jikalau Mungkin Nanti Berapa tahun lagi Ataupun Masanya sudah Ternak Sebenarnya Pagi ini Mau Menerima Untuk Berbicara Empat mata Kalau Dalam persoalan itu Kan tergan Apa yang mau dibicarakan Apa yang mau diomong Itu persoalan Sudah terjadi Kan kembali ke situ Apa yang mau persoalan Apa yang sudah Persoalan sudah terjadi Dan persoalan ini Ini Belumlah Situasinya Belumlah dingin Kesal Ngosi Marah Apa yang tidak Terjadi Itulah ini dulu Ibarat mobil ini Baru berhenti Masih panas Mesin Janganlah Atau istilahnya Kalau Dedinginkan Kalau udah dingin Nanti Mau ganti oli Mau di apa Kan bisa Panas-panas Nanti Sombor Air Ganti air aja Airnya Nyumbur Coba mesin panas Coba mesin panas Berhenti kan Mobil Nah Buka cupnya Kita mau ganti airnya Buka Meledak Jadi semua itu proses Tapi kalau orang mungkin ada yang sebagiannya Gampang-gampang aja dia Ya sudah Hilang anaknya Segala macamnya Kemudian dengan supirnya Mungkin bagi orang yang hubungannya tidak Sama anaknya Tidak seperti saya ini Terus terang aja Terus saya gak bisa Belum Anak-anak saya gak bisa Anak-anak saya dengan abang itu Bagi kami Apapun kata orang Bagi kami Anak saya yang pertama ini adalah Anak yang luar biasa Bagi saya dan bagi Adik-adiknya juga Seperti itu Tidak akan ada yang bisa menggantikan Dan tidak tergantikan Jadi kesedihan dan Ketromantan itu Sama-sama